semuanya mengarahnya ke sana sehingga kita harus mendahului ini nanti adalah yang pertama di dunia kita memiliki 20 ribu hektare green industrial park yang energinya ditarik dari sungai Kayan dari kawasan industri hijau ini ada di Kalimantan Utara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum apa khabar semua jumpa lagi kita di dalam brojul channel guys apa khabar anda orang Indonesia orang Malaysia dan di seluruh Nusantara apa khabar anda semua ok hari ini saya mahu merehacenkan satu lagi video daripada channel Branding IT anda boleh pergi ke channel Branding IT klik butang subscribe nya dan klik tombol loceng tanda sumberan anda juga kepada channel Branding IT so guys hari ini judul yang kita mahu rehacenkan adalah the biggest green industrial park in the world maknanya iaitu taman perindustrian hijau terbesar di dunia wow wow taman terbesar je guys taman hijau yang terbesar di dunia terletaknya di mana guys di mana lagi kalau tidak di Indonesia so guys bagaimana rupa taman perindustrian yang hijau terbesar di dunia itu dan di mana letaknya di mana tempatnya ok guys mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Brozu ke dalam kabubatan Bulungan di mana lagi di Indonesia lah di Kalimantan guys di Kalimantan di mana sekretariat dari pada sekretariat presiden sumber kita nanti bulan depan juga memulai untuk membangun green industrial park dengan produk keluarannya adalah produk hijau energinya dengan energi hijau semuanya EBT produknya produknya dari kawasan industri itu adalah produk hijau karena semua nanti ke depan 10 tahun lagi yang namanya Uni Eropa yang namanya Amerika akan mulai mereka tidak mau membeli barang yang itu dihasilkan dari industri yang menggunakan misalnya batu barang yang tidak mau lagi semuanya mengarahnya ke sana sehingga kita harus mendahului ini nanti adalah yang pertama di dunia kita memiliki pertama di dunia 20 ribu hektare green industrial park yang energinya ditarik dari sungai kayan dari kawasan industri hijau ini ada di Kalimantan Utara dan dia memesan kawasan ini banyak ngantri karena mereka tahu ini energinya yang dipakai ada energi hijau ya wah ini di Kalimantan ya bajunya utari apa tuh rencananya Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan groundbreaking proyek green industrial park di Kalimantan Utara atau Kaltara Kaltara area proyek Kijung itu diperlain sebagai kawasan industri terbesar di dunia dengan investasi sebesar 1.848 rupiah green industrial park adalah kawasan industri yang beroperasi nantinya meneraskan teknologi ataupun produksi bersih alias ramah lingkungan pada umumnya di kawasan industri hijau sudah ada pengolahan limbah dan berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca kawasan industri seperti itu telah dimulai oleh beberapa negara maju dan berkembang seperti Korea Selatan Denmark China Thailand hingga Jerman kawasan industri tersebut nantinya bakal menggunakan energi baru terbarukan sebagai sumber energi utama dua sumber energi diantaranya adalah hidropower dan solar panel selain itu daya listrik juga akan ditopang bahan bakar gas lebih jauh sumber energi utama mereka ya kawasan industri itu bakal memakan nilai investasi US 132 miliar dolar namun seluruh pendanaan proyek ini berasal dari kalangan swasta tanpa adanya garansi dari pemerintah wow proyek Green Industrial Park ini banyak daripada swasta ya proyeknya Indonesia siar park Indonesia atau KIPI dan PT Kawasan Industri Kalimantan Indonesia atau KIKI luas kawasan industri tersebut mencapai 30.000 hektare presiden akan melakukan groundbreaking tanggal 21 Desember 2021 demikian kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bizar Panjaitan Proses konstruksi proyek itu ditargetkan rampung pada tahun 2024 dan operasi dilakukan bertahap mulai 2023 2024 hingga 2029 nantinya investasi itu diperlukan untuk semua tahapan konstruksi dan komersialisasi sampai 8 tahun ke depan sejumlah proyek rencananya akan dibangun di kawasan itu mulai dari petrohemisal elektronik alumine steel new energy baterai new energy baterai 2 industrial silicon polycrystalline silicon dan solar panel proyek ini besar guys besar banget ada juga industri aluminium yang rencananya berlokasi di dalam kawasan tersebut proyek ini dikerjakan melalui kerjasama antara Indonesia China dan Abu Dhabi 3 negara Indonesia China Abu Dhabi kawasan industri ini akan ditopang pembangkit energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air atau hidropower dari sungai Kayan di Kalimantan Utara industri akan masuk ternyata investornya antri kata Jokowi pada akhir November 2021 lalu proyek ini digadang-gadang untuk bisa memenuhi kebutuhan atas green industri maupun green product arti ok syukur Alhamdulillah kita sudah pun mereaction daripada channel yaitu channel apa namanya guys yaitu channel branding IT katanya di situ bagaimana iaitu taman perindustrian hijau terbesar di dunia akan diujudkan akan siap pada tahun 2024 itulah projek-projek antara projek mega projek yang gede-gede daripada Pak Jokowi apa tempat yang tidak maju daripada Sabang sampai Merauke semua dimajukan sampai ke Papua semua dimajukan MTT semua tempat di Kalimantan Barat Kalimantan Utara Kalimantan Timur itulah Bapak Jokowi memang saya sangat selut sangat respect kepada Bapak Jokowi Indonesia sangat maju disebabkan Bapak Jokowi apa yang saya nampak insyaAllah mudah-mudahan penghanti Bapak Jokowi nanti orang yang sama bayang-bayang yang sama seperti Bapak Jokowi itu yang kita harapkan sama-sama dan kita doakan mudah-mudahan Bapak Jokowi akan diberikan kesehatan yang baik diberikan umur panjang dan sehat selalu kepada Presiden Bapak Jokowi Dodo ok guys rasanya sampai di sini saja untuk reaksi saya kali ini semoga manfaat untuk kami Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga jangan mentir menyebutkan Brozo Channel tanpa sokongan anda tiada lah Brozo Channel di dalam YouTube ini bagi anda suka dengan cara saya reaksi anda boleh klik tombol subscribe dan klik tombol loceng tanda sokongan anda kepada saya maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda Assalamualaikum good bye bye bye